Mana angkat syafida anna allaha mawjud Utasifubi kulli kamali Wabunasawal kulli nafsi Wawasamirun basiru takarim Hayyullah ya mudhu abadal ta'amada Syarifuddin Khalifah Seorang anak kecil yang pada tahun 1999 lalu Berumur 5 tahun melakukan sesuatu yang luar biasa Bahkan boleh dibilang ajaib Waktu itu Syarifuddin Khalifah Telah mampu mengetuk hati seribu orang Afrika Di Tanzania dan Kenya Sehingga mereka mampu melafalkan kalimat tawhid Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Bocah ini telah mampu membaca Al-Quran Semenjak berusia 1,5 tahun Masih menurut berita harian Scotland Sunday Kedua orang tua Syarifuddin pada mulanya Merupakan penganut agama yang menjadi agama mayoritas Di kota Arusha, Tanzania Namun ketika usianya menginjak 4 bulan Syarifuddin membacakan potongan Surah Al-Baqarah Ayat ke-54 Yang artinya Bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu Dan bunuhlah dirimu Hal itu adalah lebih baik bagimu Pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu Maka Allah akan menerima taubatmu Sesungguhnya Dialah yang maha penerima taubat Lagi maha penyayang Pada awalnya Kedua orang tua Syarifuddin Khalifah Tak mengerti apa arti ucapan buah hatinya ini Namun setelah keduanya Mampu menerjemahkan bahasa Al-Quran Dalam bahasa Swahili Pintu hidayah akhirnya terbuka untuk mereka Bakat, talenta, bahkan keajaiban yang dimiliki Syarifuddin Akhirnya mampu membawa banyak orang yang lebih dewasa Di negara Tanzania, Kenya, dan Pantai Gading Mengenal Islam Apakah kedatangan Syarifuddin adalah salah satu bentuk Pertolongan Allah SWT kepada para manusia Penguasaan ilmu agama semenjak usia dini Boleh dibilang menjadi sesuatu yang sulit Dibutuhkan metode yang tepat Agar buah hati yang masih berusia di bawah lima tahun Mampu mengenal Islam Yang ajarannya terkandung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah S.A.W Namun, bukan berarti mengenalkan Islam Semenjak dini adalah pekerjaan yang tak mungkin dilakukan Dalam beberapa episode Hasanah sebelumnya Kami meminta kepada Hamidah Abdullah Untuk membaca Al-Quran Dan inilah salah satu surah yang ia baca A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillahirrahmanirrahim Ketika menyimak Hamidah membajikan Al-Quran Mungkin banyak orang dewasa yang harus mengevaluasi bagaimana cara ia mengaji Bahkan harus kembali belajar ilmu tahsin Sehingga membaca Al-Quran tak hanya lancar Tapi juga tartil Benar makrajul hurufnya Dan sesuai dengan tajwidnya Hamidah tentu tak bisa membaca dengan tiba-tiba Kelancaran dan kefasihan Hamidah dalam membaca Al-Quran Adalah cerminan Bagaimanakah pola asuh yang ia terima dari ayah dan bundanya Keluarga Hamidah boleh dibilang telah mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Hamidah bisa jadi tak sendiri Di Indonesia insya Allah Masih banyak anak-anak seperti Hamidah Yang mampu membaca Al-Quran dengan baik Sebelum ia mampu membaca huruf alfabet Tapi secara jumlah Hamidah dan anak-anak yang mempelajari Al-Quran Sebelum mempelajari ilmu duniawi Mungkin amat sedikit Di tengah puluhan juta anak-anak Indonesia Negeri kita yang mayoritas muslim Telah menjadikan pemberantasan buta huruf alfabet Sebagai target pembangunan Tapi Belum pernah terdengar pejabat negara Yang mencanangkan gerakan bebas buta Al-Quran Sebagai tolak ukur kualitas pembangunan manusia Indonesia Ketika orang tua memilih untuk mengajarkan Al-Quran Semenjak dini Bisa jadi dianggap sebagai sebuah tindakan Yang menyanyiakan masa Golden Age Anak dalam masa usia 6 bulan hingga 3 tahun Sedang dalam masa puncak pertumbuhan otak Oleh karenanya mengajarkan sesuatu dengan cara yang tepat Akan sangat efektif di usia ini Teori inilah yang akhirnya banyak dianut oleh para orang tua Dan praktisi pendidikan Di era modern usia sekolah terus semakin dini Di era 90-an Anak-anak pertama kali bersekolah di bangku taman kanak-kanak Tapi di era tahun 2000-an Anak-anak perlu mengenyam masal playgroup Sebelum masuk ke taman kanak-kanak Bahkan saat ini pun sudah muncul baby class Orang tua modern nampaknya menerjemahkan pendidikan dini Sebagai masuk sekolah di usia amat belia Untuk dapat membaca, menulis, menghitung, menguasai bahasa asing Dan mahir memainkan alat musik Maka tak heran Jika pilihan keluarga Abdullah Untuk mengajarkan Al-Quran Semenjak dini kepada buah hatinya Bukanlah sebuah pilihan yang populer Al-Quran mungkin lebih baik dipelajari Ketika sudah memasuki usia yang lebih matang Di masa usia pertumbuhan yang masuk fase emas Bisa kelistung atau baca, tulis, dan berhitung Dirasa lebih dibutuhkan dibandingkan bisa baca Al-Quran dengan tartil Fenomena pola asuh dan pendidikan anak di usia dini di Indonesia Seakan menunjukkan bahwa banyak keluarga Indonesia Yang mewariskan ilmu duniawi kepada buah hatinya Melebihi warisan agama Maka inilah sajian hasanah pagi ini Penjabaran konsep agama adalah sebuah warisan Dari orang tua kepada buah hati dan keturunannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Islam, anak memiliki hak Dan salah satu hak anak ada dalam Surah Luqman ayat ke-13 Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar Dalam tafsir Al-Mu'yasar Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh Yang memahami agama sekalanya Pribadi Luqman inilah yang harus dicontoh Terutama ketika ia menanamkan nilai tauhid kepada anak-anaknya Wahai anak-anakku, janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun Karena itu berarti kamu menzalimi dirimu Sesungguhnya syirik adalah perbuatan dosa yang paling besar dan paling buruk Hak anak yang harus diberikan oleh orang tua adalah Pemahaman tauhid dalam kalimat asyadu Allah ilaha ilallah Saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah Pasangan ayah dan ibu mempunyai kewajiban untuk menanamkan pemahaman Dengan cara dan bahasa yang sederhana Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal Al-Quran Surah Muhammad ayat 19 Setiap anak wajib mendapatkan ilmu dari kedua orang tuanya Bahwasannya tiada sesembahan yang wajib disembah Kecuali Allah SWT dan ilmu tauhid ini ada di dalam Al-Quran Namun pertanyaan yang bisa dikemukakan adalah Pada usia berapakah seorang anak mampu mengenal keesaan Allah? Jika pola pendidikan di masa kini Menunjukkan bahwa agama adalah sebuah pelajaran Yang sebaiknya diajarkan ketika anak sudah mulai matang secara umur Pendidikan modern telah secara nyata Menunjukkan bahwa mempelajari agama di nomor 2 kan Setelah sang anak mampu membaca dan menulis huruf alfabetikal Bisa disimpulkan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Lebih mengharamkan buta huruf alfabet dibandingkan buta baca tulis Al-Quran Pola pendidikan islami menitik beratkan pendidikan agama dan akhlak di rumah Artinya pendidikan islami bukanlah sebuah tindakan kepasrahan orang tua Kepada guru di sekolah Untuk urusan pendidikan mulai dari nilai-nilai agama, sopan santun, adab hingga sains Perkembangan dunia pada akhirnya membawa manusia semakin menjauh dari rumahnya Hidup pada era digital, khususnya di kota besar, berdampak pada jumlah waktu yang dihabiskan Pola keluarga di mana ayah dan ibu sibuk bekerja adalah sebuah sistem yang fisiknya tak ada namun nyata dampaknya Sistem ini akhirnya membuat pola pendidikan anak-anak menjadi sangat tergantung kepada sekolah Sistem kehidupan yang ada seolah membawa keluarga Indonesia memilih sekolah yang terbaik Untuk mencetak buah hatinya menjadi insan berakhlak mulia dan memiliki aneka keterampilan hidup Sistem kehidupan modern tak hanya membuat para orang tua kehabisan waktu untuk bersama keluarga di rumah Anak-anak pun juga dipaksa untuk menghabiskan waktunya di sekolah melalui pola sekolah full day scope Maka tak heran jika kini tak banyak lagi ayah yang mampu mengajarkan mengaji secara langsung kepada buah hatinya Kini juga tak banyak lagi seorang ibu yang dengan telaten mengajarkan kepada putranya bagaimana menulis huruf hijayah yang benar Proses belajar utamanya belajar agama yang seharusnya dilakukan oleh orang tua Kini seakan ditendarkan kepada sekolah dan guru Secara tak sadar banyak orang tua di kota-kota besar seakan memberikan pekerjaan layaknya sebuah perusahaan Mempekerjakan rekanan kepada para guru dan praktisi pendidikan Inti pekerjaan adalah satu, jadikan anak-anak mereka paham agama lewat proses pendidikan dalam bentuk sekolah Islam Les mengaji, bahkan pondok pesantren modern Menilik kondisi ini sejatinya telah terjadi kehidupan sekuler di dalam sebuah rumah tangga Sekuler adalah sebuah proses pemisahan nilai-nilai agama dari tata hubungan sosial Dan sekuler itu sudah dimulai dari unit sosial terkecil, yaitu keluarga Anak-anak masa kini mungkin menjadi paham agama karena ikut les mengaji, bukan karena bimbingan ayahnya Bocah zaman sekarang mungkin bisa menghafal surat-surat pendek karena diajarkan di sekolah, bukan karena dilatih menghafal oleh ibunya Sekulerisme domestik adalah kondisi di mana seorang anak tidak mendapatkan pengajaran agama secara langsung dari orang tuanya Manusia modern sejatinya harus memperhatikan kembali bagaimana pola hidupnya Tujuan bekerja adalah untuk membiayai kehidupan, bukannya hidup ini hanya berisi masalah pekerjaan Ingatlah, kewajiban terbesar pasangan orang tua adalah memberikan pendidikan agama yang utuh kepada anak-anaknya Seharusnya para orang tua tidak merelakan proses pendidikan buah hati kepada sekolah dan guru Karena mempelajari agama membutuhkan contoh atau rule model Dan sosok rule model itu jangan sampai kita berikan kepada guru mengaji Karena kita bukanlah hamba yang mengandut paham sekulerisme domestik Kita adalah orang tua yang mampu menjadikan rumah tak hanya menjadi pelepas penat dalam konteks duniawi Rumah adalah sebuah bangunan di mana para penghuninya saling berkasih sayang Dan belajar untuk mendapatkan berkah hidup dari Rob yang berasma Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ketika kita telah berada di rumah dan bertemu dengan anak-anak Maka sebaiknya kita menyempatkan diri untuk mengaji Surah At-Tahrim ayat ke-6 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah tafsir ayat tersebut sesuai dengan kitab Al-Muyasar Wahai orang-orang yang meyakini Allah dan mengikuti Rasulnya Peliharalah diri kalian dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang Jagalah keluarga kalian sebagaimana kalian menjaga diri dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan bebatuan Para malaikat akan melaksanakan perintah siksaan itu dengan keras Mereka tidak menyimpang dari yang diperintahkan Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Surah At-Tahrim ayat ke-6 adalah sebuah perintah Allah kepada seluruh manusia Perintah untuk mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar adalah sebuah kewajiban sosial Utamanya dalam konteks keluarga Perkara mengerjakan 5 rukun Islam dan meyakini 6 rukun iman Bukanlah sebuah hal yang harus dikerjakan dan diyakini oleh diri sendiri Tapi juga harus dikerjakan dan diyakini oleh seluruh anggota keluarga Maka setelah menyimak Surah At-Tahrim ayat ke-6 Marilah kita mengintrospeksi pola asur terhadap anak-anak kita Tengoklah kembali dari siapakah anak-anak kita mengenal dan memahami makna 2 kelima syahadat Mari melihat kembali siapakah yang mengajarkan gerakan dan bacaan sholat Pelajari lagi bagaimanakah kita menyampaikan manfaat dan faedah berkuasa di bulan Ramadan Kaji lagi siapakah yang mencontohkan keutamaan berzakat dan bersedekah Serta jangan ketinggalan untuk bertanya kepada diri sendiri Apakah kita sudah mengajarkan kewajiban untuk berhaji kepada anak-anak kita Pola asuh modern sekali lagi tidak melepaskan pendidikan agama kepada kurikulum sekolah Sehingga ketika anak menjadi nagal dan bermasalah Dengan entengnya sang orang tua menyalahkan guru dan lingkungan pendidikannya Kita harus memahami tingkah laku anak di sekolah Sejatinya mencerminkan pola asuh dikuat Anak nagal di sekolah bisa jadi tak diajarkan sopan santun dan adab berperilaku di sekolah Anak yang menjadi preman yang sanggup menghajar temannya hingga meninggal dunia Bisa jadi terbiasa menyaksikan adegan kekerasan di televisi Tanpa pendampingan ayah atau ibunya Anak yang menjadi pencela hebat di sekolah Sehingga temannya menjadi korban bullying Bisa jadi terbiasa mendengar kata-kata kasar Yang terucap dari lisan bapak atau bundanya Pola pikir bahwa anak kita menjadi soleh Karena belajar di sekolah yang tepat tidak relevan Jika kita menjadikan surah at-tahrim ayat ke-6 Sebagai sebuah panduan dalam menjalankan roda kehidupan keluarga Adakah kamu hadir ketika Yaakub kedatangan tanda-tanda maut Ketika ia berkata kepada anak-anaknya Apa yang kamu sembah sepeninggalku Mereka menjawab Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak Yaitu Tuhan yang Maha Esa Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-133 Surah tersebut adalah pedoman ketika membicarakan Apa yang akan kita wariskan kepada anak dan keturunan Dan tidaklah ada yang lebih utama dari sebuah warisan selain agama Yang mengakui bahwa tiada Tuhan yang layak disembah Selain Allah SWT Ingatlah kehidupan duniawi yang terbatas Ternyata menjanjikan sebuah amalan yang tak terputus Apabila anak Adam meninggal dunia Maka terputuslah segala amal kebaikannya Kecuali tiga macam amal Harta yang diwakafkan Ilmu yang bermanfaat Dan anak yang seleh Yang selalu mendoakan orang tuanya Hadis Riwayat Muslim Ketiga amalan yang tetap tersambung Hingga kita telah di alam kubur Sejatinya amat tergantung dari pola asuh kita kepada anak Ketika kita menjadikan pekerjaan sebagai salah satu cara Untuk bertahan hidup Maka insya Allah kita memberikan sebuah cara pandang kepada anak Akan keutamaan penguasaan harta Bekerja dengan tujuan untuk membiayai diri dan keluarga Bukannya semangat untuk memperkaya diri Bisa memunculkan pemahaman Bahwa warisan terbaik dari orang tua Bukan dalam bentuk peninggalan rumah Sawah, tanah, atau mobil mewah Ketika orang tua mengajarkan bahwa harta yang dimiliki adalah sarana Untuk memberdayakan sesama umat muslim Bisa jadi peninggalan rumah, sawah, dan tanah yang kita wariskan kepada anak keturunan Akan diwakafkan untuk kemaslahatan umat Agama adalah warisan yang sempurna Untuk menjamin kebahagiaan diri sendiri dan keluarga Karena hamba yang memahami hakikat kehidupan Tidak menjadikan pencapaian duniawi Sebagai tolak ukur keberhasilan pengasuhan buah hati Anak mampu membaca dan menulis dengan baik adalah sebuah prestasi Tapi mengajarkan anak membaca Al-Quran dengan lancar dan tartil adalah sebuah kewajiban Anak mampu meraih predikat juara kelas adalah sebuah kebanggaan Namun pendidikan paling penting di dalam keluarga adalah pemahaman anak terhadap konsep Ashadu Allah ilaha ilallah Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robbiu fir li wali walidayah Warhamu makamah rabbayani shalliram Artinya Ya Allah Ampunilah aku dan kedua orang tuaku Sayangilah keduanya Sebagaimana menaikku Di waktu kecil Amin Napa Mirsa inilah akhir kebersamaan kita Terima kasih atas kesetiaan Anda Menyaksikan Hasanah di Trans 7 Semoga tayangan ini Bisa menjadi inspirasi bagi Anda Dalam mengasuh anak Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh